Intro Shalom, selamat pergantian hari Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku A Call to Stand Apart Halaman 26, paragraf yang kedua Di sana dikatakan bahwa untuk memperoleh kehidupan dan kekuatan rohani Kita harus memiliki hubungan yang nyata dengan Bapak di surga Apa maksudnya hubungan yang nyata dengan Bapak di surga? Saya ingin menjelaskan maksud dari hubungan yang nyata Dengan sebuah ilustrasi yang sering saya gunakan Jika saya menjelaskan Masmur 34 ayat yang ke-9 Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan O taste and see that the Lord is good Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik Jika kita tidak pernah mengecapnya atau kita tidak pernah taste Tidak pernah merasakannya Saya berikan contoh Adakah dari kita yang tahu makanan semanggi? Saya sempat menceritakan ya mengenai semanggi Tidak semua pulau mungkin tahu tentang semanggi Jadi jika saya mengatakan bahwa semanggi itu enak Maka kalian akan bertanya Rasanya seperti apa? Lalu saya menjawab ya kurang tahu ya rasanya seperti apa ya Karena katanya teman sih Itu rasanya manis, enak Lalu dia bumbunya pakai kacang Kira-kira apakah kalian percaya? Ya mungkin kalian percaya Tapi kalian akan lebih percaya lagi Jika saya sendiri sudah merasakannya Saya bisa menceritakan bagaimana enaknya semanggi Dan kenapa saya sangat suka semanggi Begitu juga dengan kehidupan kita Bagaimana kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan Jika kita sendiri tidak pernah memiliki hubungan yang nyata Dengan Bapak yang di surga Apakah kita benar-benar merasakan kebaikan Bapak yang di surga? Nah inilah maksud dari ayat ini Sehingga penting bagi kita Untuk memiliki hubungan yang nyata dengan Bapak yang di surga Bagaimana jika kita menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita? Kita harus banyak berdoa Dan meminta agar Tuhan menolong kita Dan pada saat Tuhan menolong kita Itulah yang akan menjadi kesaksian bagi kita Sehingga kita bisa menceritakan kepada banyak orang Saya ingin bagikan sebuah ayat Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 Di sana dikatakan karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goyah Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jeripayahmu tidak sia-sia Itulah pentingnya kita memiliki hubungan Hubungan yang khusus Yang pribadi Yang nyata Dengan Bapak yang di surga Kiranya renungan pada petang hari ini Boleh menjadi refleksi kita bersama Sudahkah kita memiliki hubungan yang nyata Dengan Bapak yang di surga Jawablah dalam diri kita masing-masing Selamat pergantian hari Dan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton